Halo, ya mungkin dari antara anak-anaknya Ahmad Dhani ya yang saya kenal, Doli adalah yang paling berbakat dan paling berdedikasi di bidang musik. Kalau yang paling Dhani kok nggak tahu. Apa masalahnya kemarin, pilihnya maksudnya bisa mengisi 100% atau berapa persen di luar seorang jangka? Wah, sangat bisa, sangat bisa mengisi. Sangat bisa mengisi kekurangan, ya apa maksudnya, sangat bisa mengisi posisi Dhani ya. Tidak bisa dilaksan persen, ya 70% nada lah ya. Pastinya kalau ada Dhani pasti lebih bagus, lebih berani kan, tidak ada faktor yang berani. Berarti kebetulan sempat benar mungkin ada nada yang dimainin sama kita kan? Enggak, enggak ada gangguan sama sekali, enggak ada gangguan. Semoga setiap pemain keyboard kan pasti punya warna yang masing-masing ya. Kalau dulu pasti kalau warnanya, Dhani pasti punya warna yang lain. Ya karena Dhani memang member, apalagi dia juga yang membuat lagunya pasti fearnya agak, fearnya agak jauh lebih berbeda. Pasti kan ada band-band-band-band ke dulu gitu. Ini anak, ini berlaku timpon dan juga gak tahu gimana sih? Enggak, enggak, enggak ada versi yang berbeda-berbeda. Bagaimana? Enggak bisa saya katakan seperti itu ya. Enggak jelas kalau dia main piano, memang dia main pianonya nadanya ada yang ala dia gitu, ada yang cara dia gitu. Dan menurut saya, menurut kami oke-oke aja dulu mengisi piano atau timpon seperti itu. Ada kesulitan gak? Tidak mengganggu sama sekali. Ada tuh kan gak main sama ibunya kan, padahal bapak gini sekarang dengan anaknya. Enggak ada, enggak ada kesulitan sama sekali. Karena ya dulu sangat berbakat sebagai musisi. Bukan hanya berbakat tapi dia juga mau belajar. Orangnya mau belajar, rendah hati ya bisa menghormati teman-teman apa, kawan-kawan seniornya. Ini artinya kalau gak mau dibilang pukuk. Jadi kemauan belajar ini bagus, jadi dia bisa berkembang saya kira sebagai musisi. Dia sangat punya prospek untuk berbakat lagi. Lebih berbakat dari bapaknya? Nah, kita lihat aja karya-karyanya yang berikutnya gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat buat teman-teman artis yang duduk di DPR, semoga bisa keluar diri.